Seorang Babin Kamtip Mas di Kelurahan Pangungangan, Kota Madiun membagikan ratusan tanaman jamur tiram kepada warga. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian warga di tengah pandemi COVID-19. Aibtu Suryadi, Babin Kamtip Mas Kelurahan Pangungangan, Kecamatan Menguharjo, Kota Madiun ini memiliki cara tersendiri dalam meningkatkan kemandirian ekonomi bagi warga di lingkungannya. Personil Polres Madiun Kota ini memiliki budidaya tanaman jamur tiram di rumahnya. Untuk itu, dirinya berinisiatif memberikan 100 biovlog atau media tanam jamur tiram kepada warga untuk membantu perekonomian di tengah pandemi yang belum berakhir. Aibtu Suryadi mengatakan, perawatan jamur tiram dinilai gampang dan hasilnya lumayan. Untuk itu, warga nantinya dinilai bisa untuk membudidayakan jamur tiram tersebut. Terlebih juga terdapat tanaman hidroponik, lapak, dan juga ada kelompok pangan lestari yang berada di Taman Lalu Lintas wilayah Kelurahan Bina Anya. Lumayan hasilnya. Maka saya berinisiatif untuk saya berikan kepada warga saya di Kelurahan Pangungangan karena kebetulan di lapak atau di Taman Lalu Lintas ini ada lapak, ada kegiatan hidroponik, juga ada kelompok pangan lestari di mana tujuan saya biar lengkap. Jadi tidak hanya nanti menghasilkan sayur-mayur, buah-buahan, tapi juga ada tambahan dari jamur tiram. Intinya kita ikut mensukseskan program dari Bapak Wali Kota untuk gas ekonomi dan rem. Langkah yang dilakukan Aibtu Suryadi mendapatkan respon dari Lurah Pangungangan Eva Anjari Karamawati. Ia mengapresiasi kepedulian Aibtu Suryadi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi melalui budidaya jamur tiram. Terima kasih bahwa ini menjadi salah satu istilahnya titik awal dari pemberdayaan masyarakat kami di mana penguangan yang memang lahannya itu kan gak luas ya. Jadi memang adanya bantuan atau istilahnya inisiatif dari Bapak 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 Bintang Tipmas ini semoga bisa menjadi pemberdayaan tersendiri bagi warga kami. Tentunya ini akan kami teruskan dan kami pantau terus nanti panennya seperti apa, pengolahnya seperti apa dan dari pihak Bapak Bapak Bintang Tipmas sendiri akan memberikan istilahnya pendampingan terus kepada warga kami dalam hal pengolahan hingga kemudian nanti penjualannya. Produk dari hasil budidaya jamur tiram sangat beraneka ragam. Mulai dari jamur tiram crispy, sate jamur tiram hingga bakso jamur. Kedepannya diharapkan bisa membantu perekonomian warga di saat pandemi yang belum pasti kapan akan berakhir. Kris Wanto, JTV, Madiun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!